Terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat yang berdampak di Kota Pariaman. Bantuan sosial itu diberikan ke 6.200 kepala keluarga yang ada di daerah tersebut, terdiri dari 1.225 dari PKH dan 4.178 dari BST. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan bantuan 10 kg beras dan uang tunai sebanyak Rp600.000. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, PT POS Indonesia menyalurkannya berdasarkan wilayah dalam hari dan waktu yang berbeda untuk selama 10 hari dari tanggal 26 Juli hingga 4 Agustus mendatang. Wali Kota Pariaman, Genius Umar, mengatakan bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat dan bermanfaat untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dalam mencukupi asupan kebutuhan pokoknya. Genius menghimbau masyarakat Kota Pariaman untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan daya tubuh agar terhindar dari penularan COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Hal ini dikarenakan pertambahan peningkatan kasus peparan COVID-19 di Sumatera Barat dalam beberapa hari ini selalu meningkat. Tadi berupa beras dan juga ada bantuan uang untuk 2 bulan, 2-2,300. Saya pikir mudah-mudahan bisa untuk membantu perkenaan masyarakat tetap mengurangi perubahan masyarakat terhadap biaya-biaya hidup yang sekarang. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Agus Priyadi, Ainius melaporkan.